Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu untuk penjenengan semua Sedulur, jika kita ingin bisa membaca Apa yang ada di dalam sebuah buku Tentunya, kita harus belajar ilmu Baca-membaca seperti yang kita lakukan di waktu kecil Di bangku sekolah dulu, dimulai dari Mulai mengenal huruf-huruf, sehingga bisa mengeja setiap kata Sampai bisa membaca setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam buku tersebut Nah begitu juga, jika kita ingin membaca pikiran orang Itu juga ada ilmunya Dan di antaranya, yaitu yang pertama Seperti menggunakan ilmu titen Kalau dalam jawanya Ilmu titen itu sama dengan Ilmu psikologi Yang itu timbulnya berdasarkan Dari penelitian Atau berdasarkan apa yang direkam oleh Otak manusia Dalam jangka waktu yang lama Sama kalau di dalam Di dalam jawanya Ilmu titen juga berdasarkan panitenan Atau pengamatan dalam jangka yang panjang juga Sehingga itu Menjadi sebuah Rumus pengetahuan Dan yang kedua Dengan cara menggunakan ilmu spiritual Seperti dengan menggunakan Ilmu yang biasa disebut ilmu kebatinan Yang menggunakan mata batinia Atau Yang biasa disebut Menggunakan mata ketiga Yang secara ilmiahnya Ini disebut Ilmu telepati Yaitu mengenali pikiran Atau isi pikiran manusia Melalui getaran energi Atau gelombang pikiran tersebut Dan yang ketiga Dengan cara menggunakan ilmu kasaf Ini tingkatan yang lebih tinggi dari Ilmu-ilmu yang lain Ilmu kasaf itu adalah Terbukanya sekat Antara hal yang nampak secara kasat mata Dan yang tidak kasat mata Antara yang ada di alam sadar Dan di Alam bawah sadar Antara-antara alam gisin Atau alam jasad Dan alam rohani Lalu yang keempat caranya Dengan menggunakan Ilmu hitna Biasanya itu menggunakan Bacaan-bacaan wirip-wirip Atau amalan tertentu Dengan membaca ayat-ayat Maupun surat-surat tertentu Dari kitab suci Seperti Al-Quran Misalnya Dengan membaca sholawat Yang dibaca dan diamalkan Secara terus-menerus Itu juga salah satu kontohnya Ilmu hitna Sehingga apa Odam dari para malaikat Yang mewakili bacaan tersebut Itu memberikan informasi dan isyarat-isyarat khusus Bisa itu berupa bisikan dalam hati Dalam insting atau Nalurim dan lain-lain Lalu cara yang kelima Yaitu dengan menggunakan ilmu penerawangan atau Ilmu peruangan Ini menggunakan Jasa bantuan hodam dari bangsa jin Tapi repotnya Kalau menggunakan jasa informasi Bisikan dari bangsa demik Atau bangsa jin yang jahat Itu yang bahaya Karena resikonya Cenderung bisa menyesatkan Itu resikonya sangat tinggi penyesatannya Dan cara membaca pikiran orang yang sederhana Itu pakai Ilmu titan atau ilmu Gerak tubuh Karena gerakan atau isyarat dari tubuh itu adalah Ekspresi adalah Pancaran dari apa yang ada dalam benak atau pikiran Dan hati seseorang Di antaranya bagaimana Yang pertama Caranya melalui Pandangan mata Karena apa mata adalah jendela hati manusia Dan orang yang tertarik Suka peduli Dengan panjenengan Itu dia pasti akan Betah kontak mata dengan panjenengan Jika seseorang itu tidak suka dan tidak peduli Bahkan iri Dan menyimpan perasaan dendam kepada panjenengan Tentu pasti Dia tidak betah bertatapan mata Atau kontak mata Atau kontak mata Dengan panjenengan Dan biasanya Dia cenderung membuang mukanya Ketika dipandang Dan jika dia Diam-diam kok mengamati Dengan lirikan tajam ke arah panjenengan Itu tandanya Seseorang tersebut Menyimpan rasa iri dan dendam Tetapi jika dia melihat dan Menundukkan kepala Terhadapan panjenengan itu Bisa diartikan Dia hormat dan merasa malu Kepada panjenengan Itu juga bisa Lalu yang kedua Dengan melalui sentuhan tangannya Panjenengan itu bisa mengetahui Bagaimana sifat dan apa yang dialami seseorang Seperti kontoh ketika bersalaman Jadi ketika Panjenengan bertemu dengan seseorang Lalu berjabat tangan Atau bersalaman Coba perhatikan Jika jabatan tangannya itu lembut Dia memiliki kepribadian Yang baik terhadap panjenengan Jika jabat tangannya Meremah sekuat Bisa berarti dia memiliki Sifat pemaksa atau otoriter Dia akan menyetir panjenengan Itu artinya Lalu jika jabat tangannya itu kok lemah Dia punya sifat Atau sikap yang kurang percaya diri Kurang bertanggung jawab orangnya Dan kurang peduli Dan orang yang seperti itu pun cenderung Punya kekhawatiran yang tinggi Terhadap dirinya sendiri Lalu yang ketiga Melalui raup wajahnya Orang yang sumringa Dan berseri-seri wajahnya Dia lebih memiliki pikiran-pikiran yang positif Dan hati yang baik Ketimbang orang yang selalu cemberut Dan jarang senyum Orang yang wajahnya berseri-seri Dia lebih bisa dijadikan teman baik Dibanding yang wajahnya Selalu kusut dan cemberut Lalu yang keempat Melalui gerakan kepalanya Orang yang memiliki pikiran positif Dan hati yang tenang Kepalanya lebih cenderung terfokus pada satu pandangan Dan Tidak cepat berubah-ubah Atau tidak sering menoleh kesana-kemari Ketika Berhadapan dengan panjenengan Atau ketika mengobrol Orang yang pikirannya semraut Dan tidak stabil emosinya Kepalanya itu lebih cenderung cepat berpindah-pindah Menoleh kesana-kemari Ketika diajak bicara Jika bukan wajahnya yang banyak Menoleh kesana-kemari Biasanya matanya yang jelalatan Berpindah-pindah arah yang dilihatnya Berikutnya yang kelima Melalui hembusan nafasnya Jika panjenengan berdekatan Dengan seseorang Orang yang emosional Dan temperamen Atau mudah marah-marah Orangnya itu ketika bernafas Nafasnya itu pendek-pendek keluar masuknya Seperti orang yang terengah-engah Dan cenderung lebih terdengar Hembusan nafasnya Tetapi orang yang emosinya seimbang Cara bernafasnya itu halus Tidak terdengar Sama sekali hembusan nafasnya Meskipun sedang berdekatan Dan ketika akan berbicara Dia cenderung bisa mengontrol emosinya Salah satu tandanya Dengan menarik nafas panjang dahulu Dan itu kelihatan bahkan terdengar Jika berdekatan Lalu berikutnya yang keenam Melalui nada bicaranya Orang yang bicaranya Itu selalu menggunakan nada bicara yang tinggi Ketika ngomong Dia cenderung egois Orangnya Tidak mau kalah Dan cenderung memandang orang lain itu Lebih rendah Atau suka meremehkan orang Dan orang yang cepat cara ngomongnya Dan cenderung tidak jelas artikulasi Atau apa yang diucapkan itu Orang tersebut Biasanya suka buru-buru Orangnya tidak sabaran dalam banyak hal Dan orang yang bicara Bicaranya itu Nadanya sedang santai Dan runtut dalam berbicara Itu orangnya Cerdas dan bijaksana Dan orang yang ketika bicara itu Kurang jelas Suaranya liri Dan kata-katanya juga sedikit Cara bicaranya Juga kadang tidak jelas Apa kata-katanya itu Dia cenderung Suka semaunya sendiri Orangnya pun sensitif Mudah tersindung Dan juga mudah bosan Lalu yang terakhir yang ketujuh Yaitu melalui gerakan tangannya Orang yang ketika Duduk di kursi misalkan dan Sering suka bersandar Lalu posisi kedua tangannya itu Membentangkan Kanan dan ke kiri Maupun ke salah satunya Seperti ini kontohnya Itu cenderung Orangnya sangat sombong Orangnya juga susah Dinasah hati Begitu juga yang sering Ketika duduk Menempelkan telapak tangannya Pada lututnya Yang seperti ini Nah itu juga sama Tapi kalau yang Ketika sedang berdiri Dia suka menyilankan kedua tangannya Seperti ini itu Orangnya juga cenderung sombong Dan suka menolak Ketika diberi masukan Nah seduluh Itulah beberapa Cara membaca pikiran Dan karakter Kepribadian seseorang Dengan cara yang sederhana Jika ada pertanyaan Atau respon Apapun terkait Apa yang kami sampaikan ini Monggo silahkan tulis saja Pada komentar Terima kasih sudah menyaksikan Semoga ini bermanfaat Salam sejahtera Salam berhayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh